Berita bahagia bagi fans Rianti Cartwright. Setelah sekian lama disibukkan dengan acara off-air dan bisnis pemiliknya, bintang ayat-ayat cinta ini akan kembali berikting di dunia perfilman. Menurut pengakuannya, ia baru saja menyelesaikan film yang berjudul Tiga Darah. Uniknya, di film ini, ia berperan sebagai seorang psikolog yang menangani tiga pasien pria yang sedang bertransisi sebagai wanita. Wah, kedihirannya lucu ya, good people. Berikut penuturan selengkapnya. Aku baru selesai syuting film namanya Tiga Darah dan disitu aku berperan sebagai psikolog yang menangani kasus tiga laki-laki yang sedang transisi menjadi wanita gitu. So yeah, it's an interesting role for me. Meski menerima tawaran peran di film yang bergenre komedi, Rianti mengaku tidak pernah berperan sebagai psikolog sebelumnya. Sehingga ia tidak terlalu mengetahui pembawaan seorang psikolog. Meskipun begitu, ia merasa enjoy dan tertantang untuk mempelajari karakter yang berbeda jauh dari dirinya sehari-hari. Tantangannya karena sebelumnya aku belum pernah berperan sebagai psikolog, jadi aku nggak tahu ya jargonnya, bahasanya, dan lain-lain. Tapi seru banget sih, seru banget. Dan sedikit challenging, aku juga di sana karakternya sangat tegas, cenderung lebih dominan. Dan kalau aku kan dalam keseharian kan lebih santai, lebih nggak seperti itu. Tapi seru, seru. It was good. Rianti melakukan beberapa hal untuk mendalami karakter ini. Ia mengaku sering membaca naskah film bersama dengan pemeran lainnya, laiknya sedang berdialog. Ia juga melakukan observasi terhadap banyak hal, karena dituntut untuk memerankan karakter seseorang yang sangat teliti. Untungnya kita reading-nya cukup lumayan lama, jadi itu sih yang paling penting tuh reading. Itu yang membuat kita makin nyaman untuk pas hari syuting tuh makin-makin mantep. So reading is really important. Kita jadi lebih observasi, dan mungkin selama ini juga aku jadi sering jadi apa ya, tempat teman-teman aku curhat. Jadi I'm just kind of like using that a little bit. Karakter yang diperankan Rianti Cartwright di film terbarunya terdengar sangat unik ya Good People. Apakah Good People tertarik untuk menonton filmnya?